Intro Para sahabat yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam perlindungan harian Provinsi MSJ Indonesia Hari ini edisi panggal 2 Januari tahun 2023 Pertama-tama saya mengucapkan selamat merayakan tahun baru dan selamat memasuki tahun baru Tahun dengan penuh pengharapan dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja untuk mendatangkan yang terbaik untuk perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun ini Para sahabat yang terkasih bersama dengan gereja, kita hari ini memerayakan atau memperingati Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianse Dan dua orang kudus yang sungguh luar biasa Yang selalu setia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan Memperhatikan orang-orang yang kecil, memperhatikan mereka yang tertindas Bacaan kitab suci hari ini, baik dari bacaan pertama maupun juga bacaan Injil Mengingatkan kita untuk selalu tinggal di dalam Kristus Apa yang kita dengar kesaksian dari Tuhan lewat bacaan-bacaan suci juga Hendaknya selalu tinggal di dalam hati kita, tetap berada di dalam diri kita Sehingga itulah yang menjadi kekuatan kita untuk terus bersaksi tentang dia Dan ini tentu sangat menjadi jelas bagi kita Apa yang kita dengarkan tidak menguap begitu saja Tetapi apa yang kita dengarkan haruslah menyatu di dalam diri kita Dan kita laksanakan itu di dalam praktek kehidupan kita secara konkret Nah inilah yang dilakukan oleh Yohanes Yohanes Pembaktis Ketika dia bersuruh-suruh di padang gurun dan begitu banyak orang terpana atau terpesona dengan pengajarannya Dimana dia menyiapkan banyak orang untuk melaksanakan suatu pertobatan secara radikal Tetapi sekali-kali dia tidak pernah merasa dirinya yang paling utama Karena apa? Karena dia sungguh menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang menyiapkan jalan bagi Tuhan Ketika para pemuka agama bertanya kepadanya apakah engkau mesias? Dia sendiri dengan tegas menjawab saya bukan mesias Tetapi saya adalah orang yang menyiapkan jalan untuk kedatangan mesias Sungguh luar biasa Kerendahan hati Seorang Yohanes Pembaktis meskipun begitu banyak orang Mengenal dia dan bahkan dia sudah sangat populer di kalangan bangsa Yahudi pada saat itu Tetapi dia tetap saja menyadari bahwa dia bukanlah siapa-siapa Dia hanyalah seorang utusan yang menyiapkan jalan bagi Tuhan Karena Tuhan Yesuslah yang harus menjadi lebih besar Dan dia tetap harus menjadi yang terkecil Saudara-saudari umat beriman para sahabat yang terkasih Jadi hal ini menjadi mungkin Keutamaan ini menjadi mungkin di dalam diri Yohanes Pembaktis karena dia tetap tinggal di dalam Tuhan Karena dia tetap mengandalkan kekuatan Tuhan dan membiarkan Roh Tuhan yang berkarya dalam dirinya Semangat kerendahan hati Selalu ada pada dirinya Tentu hal ini juga memberikan suatu pesan penting Dalam perjalanan kehidupan kita Kadang kalah Sadar atau tidak sadar Ketika kita menjadi populer Ketika kita menjadi terkenal Di tengah masyarakat Seringkali kita merasa Kitalah yang paling hebat Seringkali kita menginginkan bahwa Kitalah yang harus diutamakan Mari kita belajar dari Yohanes Bahwa dia menyadari Semua karunia-karunia yang diberikan kepadanya Hanyalah suatu sarana Bagi dia untuk menyiapkan Untuk menghantar banyak orang Percaya Dan menjadi pengikut Tuhan sendiri Semoga berkat Allah yang maha kuasa juga Senantiasa menguatkan kita Supaya dimanapun kita berada Kita juga memiliki spirit Seperti Yohanes Pematis Kehadiran kita juga untuk menyiapkan Jalan bagi Tuhan Untuk datang Menyelamatkan Sesama kita Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton